Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Guru Hebat di seluruh Kelosok Musantara perkenalkan Nama saya Mikael Andri Budi Prasetyo Saya mengajak kelas 4 di SD Marguayu Kecamatan Tengah Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Melalui video ini saya mengajak Bapak Ibu Guru Hebat di seluruh Kelosok Musantara Untuk bersama-sama mengikuti program Guru Belajar Seri AKM atau Resesmen Kompetensi Minimum Bagaimana konsumennya dan apa saja manfaatnya Mari kita saksikan video tutorial berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak Ibu Apa itu program Guru Belajar Seri AKM Program Guru Belajar Seri AKM Yaitu program pembelajaran mandiri yang dirancang Untuk membantu guru dan tenaga kependidikan Dalam memahami AKM dan menggunakan hasil AKM Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Apa tujuan program dari Guru Belajar Seri AKM Yang pertama Untuk memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional Yang kedua Menganalisis contoh literasi dan numerasi pada AKM Yang ketiga Membaca dan memindaklanjuti laporan hasil AKM Dan yang terakhir Melakukan pengimbasan dengan mengajarkan guru Untuk mengikuti program Guru Belajar Seri AKM Siapakah peserta Guru Belajar Seri AKM? Yang pertama adalah Guru SD, SMP, dan SMA atau SMK Berikutnya Kepala Sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK Yang ketiga Guru SD, LB, SMP, LB, dan SMA, LB Keempat Kepala Sekolah SD, LB, SMP, dan SMA, LB Kelima Peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Atau PKPM Yang sederajat SD, SMP, SMA, atau SFK Yang keenam Telah memiliki akun SIMPKP Berikutnya Apa serunya belajar di program Guru Belajar Seri AKM? Yang pertama Kita lebih fleksibel Karena kita dapat mengatur sendiri Kapan waktu ruang Yang bisa kita gunakan untuk belajar Yang kedua Lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang lebih sederhana Yang ketiga Lebih kolaboratif Karena dapat belajar bersama rekan guru lain di dalam komunitas Tahapan program belajar seri AKM Yang pertama adalah Login dan Daftar Berikutnya Dilanjutkan dengan pelaksanaan Pintech Dan yang terakhir adalah Pengimbasan Nah, kita masuk Pada bagian yang pertama Yaitu Tata cara Login dan Daftaran Baiklah Bapak Ibu Yang perlu kita Lakukan pertama kali Adalah Login ke SIM GPO Untuk itu Kita masuk ke Google Chrome Lalu kita langsung masuk ke SIM GPO Disini saya sudah Login Sudah pernah Login Dan sudah saya Bookmark Sehingga disini sudah tercatur Untuk itu saya bisa langsung klik Untuk masuk ke SIM GPO Dari saya Nah, disini sudah muncul Beberapa tampilan Pengumuman dan sebagainya Kita langsung ke arah Seri Guru Belajar AKM Disini Sudah ada informasi Telah dibuka kembali Kita klik Maka akan langsung terdaut Di seri AKM Karena disini Saya sudah Mendaftar Maka dari itu Tautan Mendaftar disini Tidak ada Nah, untuk Bapak Ibu Guru Yang belum mendaftar Seperti apa tampilannya Berikut ini Akan saya Paparkan Bagaimana Kita mendaftar Untuk Program seri AKM Berikut adalah Tata cara Untuk login Ke akun peserta Belajar seri AKM Bagi Bapak Ibu Guru Yang belum pernah Ikut Tampilannya Akan seperti ini Jika calon peserta Memenuhi syarat Untuk mengikuti Guru Belajar seri AKM Maka Kartu Untuk Mendaftar Adalah aktif Lalu Bapak Ibu Bisa klik Daftar Selanjutnya Bapak Ibu Akan memilih Angkatan Atau pengkelasan Sesuai dengan Waktu yang Diinginkan Jika dirasa Sudah sesuai Lalu klik Daftar Kita masuk Pada bagian Yang kedua Yaitu Pelaksanaan Bintek Setelah Bapak Ibu Berhasil Login Dan Mendaftar Di salah satu Angkatan Selanjutnya Tiba Pelaksanaan Bintek Angkatan Dimulai Untuk program Guru Belajar Seri AKM Bapak Ibu Diwajibkan Untuk Menuntaskan Seluruh Item Yang sudah Disediakan Pada Alaman SIM Guru Belajar Sebagai Peserta Pastikan Kelas Bintek Sudah Berstatus Sedang Berlangsung Nih Statusnya Sedang Berlangsung Setelah Dipastikan Sedang Berlangsung Selanjutnya Adalah Klik Tombol Mulai Bapak Ibu Akan Diarahkan Ke Learn Desk Untuk Mengerjakan Dan Menyelesaikan Semua Bagian Yang Ada Nah Berikut Ini Adalah Contoh Tampilan Homes Pada Seri AKM Nah Selanjutnya Bapak Ibu Akan Mendapatkan Informasi Progres Pengerjaan Yang Sudah Dilakukan Pastikan Course Selesai Sebelum Bintek Selesai Jadi Kalau Disini Misalkan Tertulis Senin Sampai Dengan Minggu Maka Sebelum Minggu Ini Harus Sudah Selesai Harus Sudah 100% Berikutnya Bapak Ibu Yang Sudah Menyelesaikan Semua Course Pada Kelas Bintek Kartu Kelas Bintek Akan Merekam Dan Tersimpan Course Yang Sudah Dikerjakan Di Dalam SIM Selanjutnya Apabila Semua Bagian Sudah Selesai Dikerjakan Maka Kita Bisa Mengunduk Sertifikat Pada Kolom Sertifikat Pada Tombol Cek Disini Setelah Kita Klik Selanjutnya Bapak Ibu Akan Diwajibkan Terlebih Dahulu Untuk Mengisi Kuesioner Sebelum Mengunduh Sertifikat Jadi Ini Kita Klik Nanti Kita Akan Mengisi Kuesioner Terlebih Dahulu Jika Peserta Sudah Menyelesaikan Kuesioner Maka Akan Muncul Tombol Unduh Sertifikat Nah Jika Peserta Sudah Menyelesaikan Kuesioner Maka Akan Muncul Tombol Unduh Sertifikat Kita Masuk Tahap Yang Ketiga Yaitu Pengimbasan Bapak Ibu Harus Mendokumentasikan Video Pengimbasan Dan Mengunggah Video Tersebut Pada Kanal Video Berbagi Atau Youtube Dengan Memasukkan Link URL Video Tersebut Sebagai Syarat Untuk Mengunduh Biagam Penghargaan Jadi Kita Akan Mendapat Dua Yang Pertama Adalah Sertifikat Yang Kedua Adalah Biagam Penghargaan Selanjutnya Pada Sim Peserta Terdapat Kartu Pengimbasan Yang Aktif Silahkan Klik Tombol Masukkan Tautan Disini Kita Akan Memasukkan Tautan Video Youtube Yang Sudah Kita Buat Setelah Kita Masukkan Di Dalam Tautan Kemudian Bapak Ibu Bisa Klik Tombol Kirim Pastikan Link Youtube Sesuai Dengan Penulisan Tautan Yang Benar Proses Unggah Link Video Pengimbasan Pada Kanal Channel Youtube Sudah Selesai Dan Berhasil Tersimpan Dalam Sistem Berikut Adalah Tampilannya Nah Jika Bapak Ibu Semua Masih ada Pertanyaan Bisa Menghubungi Saya Melalui Facebook Atau Instagram Atau Bisa Juga Kirim Melalui Email Tampilannya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton